Ya oke, heyo, what's up gengs, balik lagi di channel gua AKW32 gengs Oke, kali ini kita akan melanjutkan karir balap kita di kelas Red Bull Rocky Cup ya Dimana kali ini kita akan balapan di Sunshine Ringgerman gengs Oke, kalau gitu kita langsung saja menuju ke circuit Sunshine Ringgerman Dengan melakukan sesi kualifikasi dan langsung menuju sesi race Beguna di kelas Red Bull Rocky Cup nih gengs Only a few minutes to go before we see the first bikes take to the track to start the customary qualifying session Ya oke, seperti biasa kali ini kita sudah berada di dalam pit lane dari motor KTM di kelas Red Bull Rocky Cup nih gengs Oke, kalau gitu kita langsung saja menuju ke sesi kualifikasi guna mencatatkan waktu tercepat kita gengs His bike is ready and the rider is getting ready to sprint on the track Let's see if he's looking to record a good time or whether he's just testing out a change of setup Oke, kali ini kita sudah berada di circuit Sunshine Ringgerman gengs Yang melakukan sesi kualifikasi kelas Red Bull Rocky Cup kali ini gengs Oke, kali ini kita masukin last corner di circuit Sunshine Ringgerman gengs Yang mana kali ini sewaktu yang terusaha hanya 13 menit 55 detik saja gengs Kita menuju ke track lurus langsung mencatatkan waktu tercepat kita gengs Waktu kali ini kita sudah mulai mencatatkan waktu kita ya di sesi kualifikasi kelas Red Bull Rocky Cup Semoga saja kita di sektor pertama kedua hingga sektor keempat Terhasil mencatatkan waktu tercepat kita agar kesempatan kita mengerai full position terbuka lebat gengs Ketika ini masuk di konter pertama langsung menuju C1 kedua gengs Oke, perlahan-lahan di C1 kedua kami langsung cepat saja Sementara itu kali ini di sektor pertama kita berhasil mencatatkan waktu tercepat kita gengs Oke, masih terus untuk mengejar di sektor kedua ya guna setelah waktu tersepat eh Ya masuk di set putaran C1 keempat kalinya C2 kelahan-lahan kali Malahnya hampir saja kita mulai berlaku sampai kita keluar dari lintasan di circuit Sunshine Ringgerman Oke, habis terbangnya kelahan-lahan lagi langsung menuju C1 ke tujuh dan ke tujuh kali Oke, karakteristik dari circuit Sunshine Ringgerman Lebih banyak hikuman ke kirinya ya Daripada hikuman ke kanan ya Tapi hanya memiliki 3 hikuman yang ke kanan sendiri Jadi, sehingga ke luar kata masing-kata kata 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 ini Kita langsung menurun di circuit Sunshine Ringgerman Dimana wakil yang tersebut hanya 12 menit saja Oke, masjid tikungan ke-12 kali ini Oke, perahanlahan dengan 12 langsung ke depan saja Dan langsung menuju ke sektor keempat dan semoga saja di sektor keempat Ya, kita masih berhasil mencatatkan waktu tercepat kita guys Ya, masjid last kata 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 Pesaran kedua di sesi kualifikasi kelas Red Bull Cup tahun 2019 menuju 2020 Oke, disini kita balapkan bersama salah satu rekan satu negara kita ya Yaitu negara Indonesia yaitu Marius Surya Aji Semoga saja Marius Surya Aji berhasil menciptakan kejutan di balapkan Red Bull Kata 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 k kedua tetap lebih lambat dari catatan waktu kita sebelumnya tetap ini masih mengejar pander Gilbert kita hanya kita tak mengalami kecetan saat mengalami kontak dengan pander-pander gimana kita menutup layout dari pander-pander dan menungut mengabrak bagian akan depan kita kita yang tidak melakukan hal ini ya di sektor ketiga kita lebih lambat dua detik dari Carlos kita yang tidak ada sekarang bukan kalau kita berhasil merebut full position bersentara kali ini dan kita tercecer ke posisi 9 games Oke kali ini masih pilih sponer di seputus acara Inderman apakah kita berhasil menggeser Carlos tt ya kita tidak akan terhasil menggeser kalau kita diputaran kedua ini dan kali ini kita akan mencoba diputaran ketidakernya dan langsung lepas ke depan saja di track dulu sebut Sunset Inderman dan memastik butat iklan pertama yang pertama yang pertama disitu saja belakang ya merah kita tercecer ke posisi kelima belakang terus ya terjecet dari pembalap-pembalapannya ya karena panjang-panjang juga terguruh sangat habis ini masuk ke temuan kedua kali ini oke yang tersebut memastik sektor pertama lagi buka di sini waktu tercepat kita lebih cepat 400 sekian detik saja Oke maksudkan tempat kami masuk kelahan-lahan dengan suara hal-lahan dengan tempat langsung kelima dan dengan tenang sektor kedua teman-teman disitu bisa saya bener-bener sementara waktu yang bisa hanya 8 menit saja ya bisa ke-2 waktu dan para penginan sektanya lebih cepat dari beberapa pembalap tidak kita menyerah tapi masih belum terlalu cepat daripada Carlos Teta itu juga guys kita full position untuk sementara waktu ini kita masih di konten langsung ke depan yang lebih di konten sepatnya dan itu menurutkan kecobaan kali ini langsung ke depan lagi dan semoga saja di sektor ketiga tahu ya karena masih lebih cepat 819 second dari beberapa pembalap tetap kita terlalu hanya berada di kursus ke-25 ini oke dan seperti yang bisa kalian lihat di pojok kan bawah bahwa pan belakang itu itu sudah terkursus lumayan habis dan masih last corner kali ini di situ saya dengurman langsung terdekat sejak dikasih rupi cup 2019 2017 2020 kalau klikannya apakah kita berhasil lebih cepat dari pembalapnya ini dan namanya masih belum kita masih belum berhasil lebih cepat dari pembalap, pembelap yang lainnya guys jadi kali ini kita kembali ke dalam tiga guna mengubah mengatipan belakang kita oke kali ini kita sudah berada di pit lane gengs kali ini kita akan mengganti ban depan kita dan juga punya ban belakang kita gengs dan kalau gitu kita akan berhasil lebih cepat dari pembalap kita langsung aja menuju ke sirkut san san ringgerman guna mencatatkan waktu tersepat kita di sesi kualifikasi kali ini ada bergerak di pit, mekanik yang sedang menyiapkan belakang dan pembalapnya terlihat sangat fokus kita akan lihat kalau dia bisa memperbaiki waktu oke kali ini kita sudah kembali lagi ke dalam sirkut san san ringgerman kekasih rupi cup 2019 menuju tahun 2042 gunakan writer dan setelah itu Carlos tetai masih berhasil memimpin pole position tersentara waktu ini guys oke makinlah korna kali ini langsung hukus ke depan kita dan semoga saja di sesi kedua ini ya kita berhasil mencatatkan waktu kita lebih cepat dari A2 kita di mana kita sudah mengatipan depan dan depan belakang kita juga guys kali ini kita sudah mulai mencatatkan waktu tersepat kita guys oke dan kali ini kita masuk di titikwan pertama sementara itu waktu yang bersih hanya 5 menit saja tentunya guys di dalam masuk di titikwan pertama kali ini langsung menuju ke luar kedua di titik san san ringgerman ini ke arahan kali ini ke luar kedua nanti menuju ke depan saja guys dan di setel pertama kita masih belum terlalu cepat dari pembalap-pembalap yang lain aja oke masuk di luar kedua kali ini telah menuju ke luar kedua dan waktu yang terpisah hanya 5 menit saja nih ke luar kedua kali ini oke perangkat wangkapan di terlihat berkalinya ke luar 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 semuanya dan ke luar kita berhasil memang langkah setelah 273 second saja dengan bergabat ke-9 kali ini langsung menunggu di manfaat tidak bisa kita berhasil mencatatkan waktu lebih cepat 519 second dari beberapa kemudian dan langsung sektor keempat kali ini lebih sedikit melepas dengan 12 kali ini langsung ancang-ancang dan benar-benar ngepus ke depan saja paling tidak dan masih last corner di sekit Sun Sandring Germana itu menitikan kebanyakan kembali kembali ke tempat apakah bisa berhasil mencatat waktunya lebih cepat dari bapak balap dan nampaknya masih bening berhasil dan masih beromberhasil setelah ini jatuh waktu lebih cepat dari pembalap-pembalapannya oke maka ini musim pertama dikasih kita ini masih sangat kesempatan ya lebih untuk 6 berada kasih dengan motor keten berkenaga 250 sisi ini lebih cepat dari waktu kita sebelumnya ya oke yang bisa kali ini hanya dua menit 55 detik saja geng Hai ke-1 di teman-teman penangkannya setelah hal-hal yang satu saya saling Yesus yang menantikkan kami kami hampir tersebut dan mengalami kecepatan hal set kegunaan lebih anak-anak dan berhenti menuju sektor kedua dan bisa terjuangkan berhasil langkah waktu kita lebih cepat 40 detik saja terdapat dari pembalap-pembalap yang bahwa di depan kita ya itu beberapa kembalap ini tentu yang terlalu dengan harus tetap termasih sangat lambat dengan jatuh waktu kabel tersebut kali ini Oke harus kita kontinasi masih tersisa dua menurut juga berlangsung tersebut dan apanya di sektor ketiga kita sedikit nama di beda-beda dan sekarang kelas ini padahal ke-279 sektor game ya masuk dengan 12 kali ini langsung ke depan hoja kali ini 12-12-12-12 dan wakil bisa ada 1 menit 46 detik saja dan maksimal sponer kali ini dipikirkan ke-13-15 depan aja menuju sektor tepat dan kita akan lihat di sektor ke-14 ya dan biar kita hanya berhasil melewati dua pembalap kelekatan yang berkejut posisi ke-24 saja kemudian Oke dan melupakan putaran terakhir nambahnya gimana waktu yang bisa hanya satu menitan tempat saja deh oke dan masukin kita tersusunan pertama kami langsung lebih oke kedua ternyata disitu saja di permainan ini guys oke dan secara menunjukkan duplank freezer berhasil menggeser Carlos ct guna membutuhkan full position sementara waktu ini guys sementara waktu yang di maupun 53 detik saja dan supisi kecayaan sementara ini ya telah nangat kita berhasil melakukan sementara-sementara kalau kita malah keluar lintasan yang kita malam lepar dari lintasan canceng ringgerman ini saya masih dengan ke-8 dikontrol 8 kali ini langsung dikontrol 9 oke ini langsung dikontrol setelah ya dan masuk ya dan masukin last partner kali ini di situ sunset ringgerman kita akan lihat di setel keempat kita akan lihat di setel keempat apa hostgau berhasil meneran waktu saat kita kali ini ya dan ada hasil kualifikasi di pasan hurufi kapal ini dimana full position tersebut bukan hanya menunjukkan posisi grip mereka juga memberikan idea apa yang pengguna akan dapatkan di sebarang kita akan start dari posisi ke bawah ke depan dan datang ke sini dan datang keempatan kita yaitu mari kita akan dari full 16 oke kali itu kita akan menuju ke start risk di situ sunset ringgerman kelas dan menunjukkan 2019 menuju kembali 2020 kali ini oke kali ini ini di tempat 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 mengganti band depan dan depan belakang kita menggunakan kombinasi band medium medium saja ke tim setel tahun daging race plus red turut 2019 2020 kali ini ya dan lagi starting kali ini kol punto di tempat oleh bus basket tt di posisi kembali pelumpui nya dan sepenuh berikut saya berpisah dari posisi keempat game disini di maris aja akan kembali dan kita akan melalui start dari Pole Secret Waping 3 ternyata benar kita akan melalui start dari Pole Secret Waping 3 oke kali itu kita langsung menunjukkan start race di Secret Science Center ke depan kelas Red Bull Cup 2019 Waping kali ini kita mengalami kesalahan yang seperti aduari sedumnya kita mengalami jump start geng secara percayaan berhasil menghargai sempurna yang satu masuk ikan pertama kelas Red Bull kita kali ini kita akan ambil lari sedajan dalam lebih perlahan-lahan kali ini menurutkan kali ini kita bertengger di posisi ke-16 dengan berhasil beberapa kemarin pengen langsung saja langsung mengambil lari sedajan kemudian kali ini dua malam halus sekaligus kita berhasil objek dan kali ini kembali di overtake yang selesai 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 sedang berkita pembalap terakhir semangat berkata pembalap terakhir sebelumnya ya ketengan di posisi ke-14 kali ini ambil lari sedajan tenang terlahan-lahan terlahan-lahan latifrasi dengan kali ini mengalami tes di kelas Red Bull Cup di titik tanpa yang di Cermany ini oke kali ini berhasil ketika malam kali just dan kali ini kita bertengger di posisi ke-12 kayak oke ya ketika malam namistik kan belakang kali ini oke dikeluar dasar kalian dan dia ketika malam kali ini kita bertengger di posisi ke-12 setelah selesai malam kali ini langsung itu sudah bangsa dengan sejanya kita kalian harus berhasil menenangkan kalah bukan lagi dengan seharus podium ini karena kita balapan telah kita lalukan kita gagal podium oke depannya di posisi ke-11 kalimu dan sementara itu di depan kita ada perhatian sementara besar kita akan kontek menuju dari sebagian kenangan terlalu oke apakah berhasil makanya itu belum berhasil deh kalau kita maju dan membutuhkan sebabnya kita akan ambil dari sebagian dalam saya akan nyukuh ke-12 yang berhasil kita akan ambil over ke-12 malam sekaligus ke-12 kalimu dan ketengeti posisi ke-9 kita berasal oke nah bukti dan kali ini otomatik dengan ke-12 yang ada dengan coba kita sedikit lemah ya ke-12 kalimu dan selesai bahasa kali ini kita akan ambil sebagian dalam terima kasih nah disibatkan dalam kali ini kita bertengah di posisi ke-9 langsungnya pilast owner kali ini ada pilih di posisi ke-8 ada yang sebut dan di laporan kita kembali pakai terlihat terima kasih di tepung disitu sangat segera manungnya cuma cek beberapa kumpulan kali di sekalian dari satu mulai depan kebanyakan langsung kesepaknya tetap berhasil bertenggung di posisi ke sepatu sekali langsung ke depan ada apalagi berhasil dengan positif nopte kali ini tanjak kebanyakan berhasil bertenggung-tenggung di posisi kesepaknya ya bisa terkaitkan sedikit kuat di sekitar pertama malah melebar kali tinggungan pertama di situ kesehatan sekali di sekaligus kali kita bertenggung di pos ke-12 kelas ini lahana kali ini tetep raha kali ini kita akan lagi di fituran berikutnya jauh sekali lagi kembali kali ini terus berusaha keurusan kami tahu ini semuanya ya karena sudah kelima kami akan melakukan kali ini kita malah kewarnaan dan kali ini kita malah sudah mengalami fast sangat bodoh sekalian sudah berada di posisi ke-12 padangnya dan kita malah mengalami kas dan haris tersebut tersebut paling terakhir yang sehat-sebut kali ini namanya balapan dikasih buruk satu ini adalah balapan yang sangat sulit bagi pembalap Indonesia Hai semoga sudah pakai yang lebih tinggal terlapan kali ini teman terlapat ini dari posisi kebelakang yang ada lebih dari posisi ke-6 dan ada SD posisi ke-22 antara felon berhasil meraih posisi pertama dunia berhasil meraih dengan balapan dikasih buruk kali ini sekarang bukan masih sangat jauh sejati-sepot 4 detik 960 second dari pembalap hari yang berada di Jepang ke posisi 25 Oke masukkan dua belas kali ini kurang-kurangnya 12.5 yang dua-duanya tetapi kurang-kurangnya kali ini dan dia kenal-kenal kejaman kelas koronan kali ini kan baru saja dimasukin last corner sementara felon berhasil mengatakan paslet 21 menit 3.759 yang ternyata kok kalau memasuknya felon dia berhasil mematahkan paslet felon di putaran kedua sebut sanceng ingerman nilai seperti ini kalau terus terpandang masih berada di posisi 264 masih finalet disukup sanceng ingerman kelas 12.45 ya dan memungkakan timan pertama disukup sanceng ingerman yang itu dan tetap lagi malam indah bretelnya ini aku ke depan lebih tinggal kedua ada masih berada di posisi ke-2 60 berhasil 5 protek satu pembalap pun yang berada di depan tadi Oke perlahan-lahan kali ini langsung ke depan saja langsung ke depan lihat perlahan-lahan kali ini ya dan apa yang tadi kita kalah kembali mengalami crash gengs kita juga berada di posisi paling terakhir dan malah kembali mengalami crash ke-2 60 berdiri masing-masing Hai enggak membuat penampai menekatkan kebanyakan kalau kita berada di posisi dengan saja untuk sementara waktu ini kita bisa terlihat di akhir balapan ya apakah kita berhasil untuk masuk ke kelas mutu pria tetap kita akan masih kembali kalapan kita setelah satu-satel tahun kedepannya saya menggunakan balapan bisik jantung-jantung tersebut menggunakan balapan bisik jantung ke-12 kali itu dan yak sementara itu yang berhasil menakam balapkan di sekitar yang terpaksa dari itu felon ya dengan nomor balapin nomor lima yang hal-hal di tamas di last corner di situ cancetri jerman di posi terakhir tentunya gengsi yakannya dia menjadikan dari penutupi sanceng jerman kelas Red Bull Cup kali ini yang sekarang kita berada di posi terakhir Oke kita lihat sebalap kali ini dimana berhasil 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 di posisi ke-15 dan kita akan lihat untuk pasmen sementara ini masih dibuat oleh Jason Dupa Square dengan 58 poin sementara itu ada korek surveillance di posisi kedua aneh Carlos DT di posisi terpijakan disini rekan satu negara kita mario suruh Aji berada di posisi ke-15 dengan 11 poin berkontor di posisi ke-15 dengan 48 poin sementara ini oke kalau begitu sekarang video game minggu kali ini jangan lupa di subscribe, klik link komennya, serta klik tombol dikasi yang anda lupa, saya tinggalan video video saya baru yang diboleh, oke selanjutnya sampai jumpa lagi di video video ini, bye! Sampai jumpa terakhir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!